Jumlah jemaah umroh terlantar selama satu bulan di Mekah, Arab Saudi. Mereka diduga tidak diurus ke pulangannya oleh agen travel. Polisi pun bergerak menangkap pasangan suami istri pemilik travel umroh yang menipu ratusan jemaah ini. Nah, apakah Anda enggak kesian? Nuh ibu-ibu udah berapa merengek semuanya, termasuk aku sendiri. Aku juga sangat sedih melihatnya nih. Dimana coba, dimana bertanggung jawaban Naila ini? Beginilah tangis dan jertan hati jemaah umroh yang terlantar di Mekah, Arab Saudi. Mereka hanya bisa menunggu dan berbagi kamar hotel lebih dari satu bulan lamanya tanpa adanya penjelasan dari travel umroh PT Naila Safa'ah Visata menggiri. Para korban lalu mengadu ke konsulat jenderal RI di Arab Saudi. Aduan itu kemudian disampaikan ke Kementerian Agama yang ditemukan ke polisi. Polda Metro Jaya lalu menangkap sepasang suami istri pemilik travel umroh yang melakukan penipuan ini. Suami istri asal Tangerang itu hanya bisa pasrah saat digelandang petugas. Keduanya ditangkap di sebuah hotel di Yogyakarta. Ada dua modus yang dijalankan pelaku dalam penipuan ini. Ada yang menipu, menghimpun dana jemaah, tapi tidak berangkat, dan digelapkan dananya dibuat beli aset. Kedua ada juga yang sudah diberangkatkan, tapi di sana ditelantarkan. Maksudnya tidak sesuai dengan janji-janji pada saat menawarkan jasa umroh. Ditelantarkan itu artinya tidak dipulangkan? Tidak dipulangkan, jadi di sana hotelnya dibiarkan cari sendiri, kemudian tidak dibelikan tiket pulang, itu tidak diuruslah di tempat umroh. Hingga kini, 13 laporan polisi dibuat terkait penipuan umroh ini. Mahfud Abdullah alias Abi, tersangka yang juga pemilik travel umroh ini, merupakan residivis kasus yang sama tahun 2016. Amin! Amin! Aku nggak mau disini, Umi! Residivis dengan kasus yang sama, modusnya ini mirip nggak, Bu, dengan yang dilakukan pada saat ini? Hampir mirip. Kalau dulu dia menghimpun, kemudian tidak memberangkatkan, dan sekarang dia menghimpun dan tidak memberangkatkan, tambah lagi dengan penelantaran di Mekah. Karena banyak jamaah yang tidak berangkat gitu ya, dan mereka mengiming-iming juga dengan harga yang murah, dan kemudian menghimpun orang-orang ini dengan iming-iming memberangkatkan 9 orang, kemudian memberikan gratis akur gitu. Jadi, sekaligus wisata Dubai. Jadi, banyak orang yang ingin mengikuti program tersebut. Polisi masih mengembangkan kasus ini, sebab travel umroh ini memiliki lebih dari 300 cabang di seluruh Indonesia, hingga kerugian jemaah mencapai ratusan miliar rupiah. Uang asli penipuan juga dipakai untuk membeli aset berupa mobil, rumah, dan ruku. Tim Liputan, Kompas TV